Manusia berkonflik hanya dengan manusia, hingga suatu hari manusia dihadapi oleh kedatangan ras lain. Jika kita lihat dari sejarahnya, manusia adalah makhluk hidup paling superior, tapi dunia penuh dengan misterius. Dan aspek kejutannya, hingga pada akhirnya manusia harus dipertemukan dengan makhluk hidup superior lainnya. Mereka disebut sebagai Beastman. Seri ini menceritakan tentang konflik sosial antara manusia dan ras Beastman. Dimana ras Beastman mengalami diskriminasi oleh manusia dan terjadi di seluruh dunia. Judul seri ini adalah Brand New Animal atau BNA. Sebuah seri original dari studio Trigger dengan gen reaksin dan fantasi. Menceritakan tentang seorang gadis manusia yang secara misterius berubah menjadi ras Beastman. Sebagai salah satu ras yang selalu terdiskriminasi, Beastman selalu mendapatkan perlakuan buruk dimanapun mereka hidup. Meskipun mereka adalah salah satu ras dengan mempunyai kekuatan fisik yang paling kuat, tapi dalam kasta status sosial, mereka hanyalah sekumpulan pecundang. Didorong oleh diskriminasi tersebut, ras Beastman akhirnya menciptakan kota mereka sendiri, yang disebut sebagai Anima City. Kota ini, atau disebut sebagai Anima City, adalah sebuah kota impian para Beastman. Bagi mereka yang menerima perlakuan tidak adil, serta diskriminasi dari manusia, salah satu jalan untuk meraih kehidupan tenang dan bahagia adalah dengan tinggal di kota ini. Menjadi sebuah kota yang menjanjikan kehidupan dan ketenangan tidak membuat keadaan sosial di sana begitu berbeda, dan tidak sesuai ekspetasi para Beastman. Tapi setidaknya tidak ada diskriminasi di sana. Seri ini memiliki konsep Beastman yang tidak fokus hanya kepada satu jenis hewan doang, sehingga banyak Beastman dengan berbagai jenis yang menjadi karakter figuran, pembantu, ataupun karakter utamanya. Kemudian, satu hal yang menurut gue menarik adalah sifat dan sikap dari Beastman itu sesuai dengan stigma umum hewan yang menjadi dasar referensinya. Seperti contohnya adalah karakter utama kita, yaitu punya sifat yang ramah dan bersahabat, dan dia digambarkan sebagai hewan tanuki. Sebaliknya, ada karakter yang licik dan niatnya jahat terus, itu dia digambarkan sebagai ular. Dengan banyak jenis hewan yang berkumpul di satu tempat, tentu membuat Ras Beastman harus banyak beradaptasi, baik secara sosial atau penglingkungan. Sebuah perkawinan silang antara Ras Beastman itu sudah menjadi hal wajar di plot seris ini. Namun, bagaimana jika ada manusia yang hidup sebagai Ras Beastman? Hal inilah yang dialami oleh Michiru Kagimuri, seorang gadis SMA manusia biasa yang sehari-harinya menjalani hidup dengan tenang, tapi suatu hari dia berubah menjadi Ras Beastman. Mempunyai background yang lahir sebagai manusia tidak membuat Michiru itu terhindar dari diskriminasi. Setelah menjadi Beastman, dia tetap terdiskriminasi. Bukan karena dia adalah Beastman, tapi memang sudah hal wajar bagi manusia untuk mengkucilkan seorang Ras Beastman. Setelah menjalani hidup sebagai Ras Inferior dan menerima perlakuan yang berbeda, pada akhirnya membuat mental Michiru pun goyah dan secara terpaksa pergi ke Anime City. Ada sebuah legenda di Anime City. Mereka percaya bahwa ada sosok penjaga bernama Ginro atau Silver Wolf. Dia adalah sosok penjaga dengan referensi dari hewan serigala. Tapi ya, ini hanya sebuah legenda, sekitar simbol keamanan bagi masyarakat Anime City. Meskipun Anime City adalah kota mandiri yang dikelola dan dijaga oleh Ras Beastman. Tapi umat manusia nggak sebaik itu untuk melepas mereka hidup mandiri di daerah yang terisolasi. Masih banyak upaya dan gangguan dari manusia yang mengganggu kehidupan para Ras Beastman di Anime City. Baik itu secara paksa ataupun melalui agenda politik. Menurut gue, seri ini punya konsep yang menarik. Agak jarang sih ngeliat ada anime dengan tema Beastman, tapi latar dunia itu modern. Ceritanya berbobot dan mudah untuk kita ikutin. Punya pergembangan cerita yang linear, tanpa banyak kilas balik. Tempo ceritanya tuh cenderung sedeng ya, nggak lambat dan nggak cepet juga. Tapi kembali lagi, Studio Trigger bikin pemanan utama remaja yang punya sikap naif dan keras kepala. Untungnya Michiru ditemani oleh salah satu pemanan utama yang punya pikiran dan sikapnya konsisten. Buat visualisasi, color grading, dan actionnya gue jujur puas banget. Meskipun ini bukan yang terbaik, tapi ini cocok sama tema dan konsep ceritanya. Jadi nggak berlebihan lah. Meskipun ceritanya ketika mendekati akhir itu kayaknya sedikit dipercepat temponya. Tapi transisi dialog dan plot ceritanya masih nyambung kok. Dan masih gampang lah buat ikutin. Serisnya bagus, punya cerita original yang cukup compact walaupun hanya dengan 12 episode. Ceritanya nggak bertele-tele dan penggambarannya jelas. Meskipun bukan yang terbaik, tapi ini salah satu series bagus. Jadi itu adalah sedikit pembahasan dari gue untuk Brand New Animal atau BNA. Thank you udah nonton. Arigatou gozaimasu.